Hai Assalamualaikum, apa kabar mam semua di rumah? Nah kali ini saya akan berbagi resep olahan tumis kerang darah pedas manis Hmm ini bagi pecinta seafood, wajib percobanya ya Nah seperti apa, simak videonya sampai selesai ya mam Dan jangan lupa buat mam di rumah yang belum subscribe di channel ini Subscribe dulu ya, terima kasih Nah lanjut disini saya sudah menyiapkan Ini ada 500 gram kerang darah yang sudah saya cuci bersih ya Kemudian nanti kerang darahnya akan saya rebus terlebih dahulu Nah disini kerang darahnya akan saya sikan terlebih dahulu ya mam Kemudian untuk bawang bumbu Nah disini ada 10 cabai merah keriting yang sudah saya potong Kemudian ada 15 cabai rawit jika ingin lebih pedas Kita tambahkan lagi ya Dan 8 siung bawang merah Kemudian saya tambahkan ada 6 siung bawang putih Nah kemudian disini bumbunya akan saya coper kasar ya mam Nah ini dia hasilnya, kira-kira seperti ini ya teksturnya Kemudian disini bumbunya akan saya sikan terlebih dahulu Nah langkah selanjutnya siapkan rebusan air cukupnya Kemudian masukkan kerang darahnya ya mam Kita akan rebus terlebih dahulu sampai kerang itu sedikit empuk ya Nah saya aduk ratakan supaya semua bagian kerangnya terendam air panas Kemudian saya tambahkan sebanyak 1 sendok teh garam Nah saya aduk kembali supaya garamnya tercampur dan juga larut ya Kita tunggu sampai ada buihnya ya mam Nah ini ada buihnya, ini akan saya saring, akan saya buang kotorannya Kita buang ya sampai agak jernih airnya Nah kita aduk terlebih dahulu Kemudian jika kerangnya sudah sedikit empuk Nanti ini akan saya angkat dan akan saya tiriskan terlebih dahulu ya Nah saya matikan dulu kompornya Lanjut disini kerang darahnya akan saya tiriskan Ini untuk merebusnya kurang lebih 5 sampai 10 menit ya mam Nah lanjut nanti setelah kerang darahnya selesai ditiriskan Nah kemudian disini kerang darahnya nanti akan saya sikan terlebih dahulu ya mam Nah ini kerang darahnya sudah selesai saya rebus semuanya ya Dan ini hasilnya setelah direbus ya mam Nah kerang darahnya akan saya sikan terlebih dahulu ya Langkah selanjutnya siapkan minyak panas cukupnya Kemudian masukkan bumbu yang tadi sudah di chopper Kita aduk kita tumis sampai keluar aroma bau sedap ya Dan juga sampai layu Hmm ini aromanya sudah sangat sedap Disini bumbunya atau cabainya sudah layu ya Kemudian setelah sudah layu Lanjut disini akan saya tambahkan lagi bumbunya Ada setengah sendok teh garam Kemudian 1 sendok teh kaldu bubuk saya gunakan rekorasi ayam Dan ini ada sebanyak 2 sendok teh gula pasir Lalu saya tambahkan ada 1 sendok makan saus tiram Kemudian ada 1-2 sendok makan kecap manis Nah kemudian saya aduk supaya semua bumbunya tercampur rata ya mam Nah jika penuh lebih manis ini gula pasirnya ataupun kecapnya Nanti bisa ditambahkan lagi ya mam Nanti bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya Kemudian setelah bumbu tercampur rata Nah disini akan saya tambahkan Ini ada daun jeruk sebanyak 4 lembar Kita tumis daun jeruknya sampai layu ya Kemudian jika nanti daun jeruknya sudah layu Bumbunya sudah tanek Atau tercium aroma bau sedap Nah ini sudah tercampur rata juga Kemudian masukkan kerang darah yang tadi sudah kita rebus sebelumnya ya mam Nah lanjut kita aduk supaya tercampur ya dengan bumbunya Dan juga biar meresap ke dalam kerang darahnya ya mam Nah disini bumbunya sudah tercampur rata Kemudian biar agak nyemek Ini saya tambahkan air kurang lebih 50 ml Nah saya aduk kembali Ini juga untuk mempercepat proses pematangan kerang ya Walaupun tadi sebelumnya sudah direbut lebih dahulu Tapi biar matangnya itu lebih sempurna ya mam Dan juga biar lebih empuk Dan juga biar bumbunya itu lebih meresap ya Hmm ini aromanya sudah sangat sedap sekali Apalagi ada daun jeruknya mam Ini sangat harum sekali loh aromanya Nah disini bumbunya sudah meresap Sudah nyemek Dan juga kerangnya sudah empuk Jangan lupa nanti koreksi rasa ya mam Sebelum dihidangkan Kemudian disini akan saya koreksi rasa terlebih dahulu Hmm ini rasanya sudah pas Ini enak sekali loh mam Bumbunya pun sangat terasa Kerangnya sangat gurih dan juga sangat empuk Nah lanjut kemudian setelah kerangnya matang sempurna Ini akan saya hidangkan terlebih dahulu ya mam Nah ini dia olahan tumis kerang darah pedas manisnya Siap untuk disantap ya bersama keluarga Nah mam di rumah pecinta seafood ini wajib dicoba loh Karena menu satu ini sangat enak sekali Apalagi jika disantap dengan nasi hangat Nah selamat mencobanya Dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat mencobanya